Kabupaten Temanggung adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kecamatan Temanggung Kota. Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat. Jumlah penduduk kabupaten ini per tahun 2022 mencapai 799.764 jiwa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian dataran tinggi di Yeng. Di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Temanggung berada di Jalan Provinsi yang menghubungkan Semarang Purwokerto. Jalan Raya Paraan Waleri menghubungkan Temanggung dengan Jalur Pantura. Untuk daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang, persisnya di Kecamatan Pring Surat, dilalui oleh Jalan Nasional yang menghubungkan Semarang-Yugyakarta. Berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda, nomor 11 tanggal 7 April tahun 1826, Raden Ngabai Jojo Negoro ditetapkan sebagai Bupati Menoreh yang berkedudukan di Paraan dengan gelar Raden Tumenggung Arya Jojo Negoro. Setelah perang di Ponegoro berakhir, dia kemudian memindahkan ibu kota ke Kabupaten Temanggung. Kebijaksanaan pemindahan ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, adanya pandangan masyarakat Jawa kebanyakan pada saat itu bahwa ibu kota yang pernah diserang dan diduduki musuh dianggap telah ternoda dan perlu ditinggalkan. Kedua, Distrik Menoreh sebuah daerah sebagai asal nama Kabupaten Menoreh sudah sejak lama digabung dengan Kabupaten Magelang, sehingga nama Kabupaten Menoreh sudah tidak tepat lagi. Mengingat hal tersebut, atas dasar usulan Raden Tumenggung Arya Jojo Negoro lewat Residen Keduh kepada Pemerintah Hindia Belanda di Patavia, maka disetujui dan ditetapkan bahwa nama Kabupaten Menoreh berubah menjadi Kabupaten Temanggung. Persetujuan ini berbentuk Resolusi Pemerintah Hindia Belanda, nomor 4, tanggal 10 November tahun 1834. Mempertimbangkan bahwa hari jadi daerah merupakan awal perjalanan sejarah, agar diketahui semua lapisan masyarakat, guna memacu meningkatkan semangat pembangunan dan pengembangan daerah, maka pemerintah Kabupaten Dati II Temanggung menugaskan kepada DPD II KNPI Kabupaten Temanggung untuk mengadakan pelacakan sejarah dan seminar tentang hari jadi Kabupaten Temanggung. Dari hasil seminar tanggal 21 Oktober tahun 1985, yang diikuti oleh sejarawan, budayawan, dan tokoh masyarakat, APRI, prokaniwan, dinas, instansi, lembaga masyarakat, dan lain-lainnya, maka ditetapkan bahwa tanggal 10 November tahun 1834 sebagai hari jadi Kabupaten Temanggung. Itulah sedikit cerita dari Kabupaten Temanggung. Jika ada yang salah dan ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar.